Ya, semuanya kembali lagi ke program Tech Talk kita ngomongin soal teknologi dan semua-semuanya yang berkaitan sama teknologi Kali ini kita akan unboxing salah satu motherboard motherboard jadi komponen utama ketika kalian merakit PC kalian mau PC kalian semakin canggih biasanya motherboardnya harus diupgrade juga kita disini sudah ada ROG ASUS ROG Maximus XIII bukan XIII ya ngomong ya ASUS ROG Maximus 13 Hero sebelum unboxing mungkin lihat di bagian belakangnya dulu kali ya biasanya di bagian belakang motherboard itu ada fitur-fiturnya yang disebutin jadi keunggulannya tadi sudah disebutin ya ini CPU jadi disebutin bahwa motherboard ini mendukung prosesor Intel Core generasi ke-11 dan juga ke-10 chipsetnya menggunakan Intel Z590 yaitu chipset yang bisa mendukung Intel Core generasi ke-11 kemudian disini ada keunggulannya soal power solution-nya dayanya kemudian desain dari I.O cover atau VRM heatsink kemudian ada juga M.2 slot M.2 slotnya katanya 4 biasanya kalau motherboard itu M.2 slot yang ada covernya biasanya 2 atau 3 ini ada 4 ya jadi oke banget nih kemudian fitur Thunderbolt 4 jadi itu port yang kecepatannya itu lebih kenceng buat transfernya jadi kemasannya sendiri udah ini banget ya udah jelas ini motherboard premium atau high-end nah ini bisa dilihat box nya mewah sekali ada logo ASUS ROG oke ini ada motherboard nya kita akan coba angkat nah ini bisa kalian lihat motherboard dari ASUS ROG Maximus 13 Hero nah ini kalau dilihat I.O covernya bagus banget sih menurut gue kebetulan di gambarnya tadi kayaknya ada bagian yang RGB-nya nyala ya ini RGB-nya nyala dan bisa juga dikonfigurasi biasanya kalau ASUS ROG ada fitur Armory Create supaya bawaannya itu buat konfigurasi efek RGB-nya RGB-nya soal M.2 slot jadi kalau buat storage buat yang pakai HDD atau SSD jadi bisa konek ke SATA port tapi kan biasanya kalau motherboard gaming kan pengennya itu yang kenceng yang kenceng itu pakai M.2 SSD nah ini ada di sini ada 4 1 nah di mana lagi ya ini yang panjang ini ternyata ini juga sebenarnya ada 2 ini di dalamnya ada 2 buat M.2 sama di bagian sini kalau nggak salah jadi semuanya M.2 slotnya itu ada 4 dan dilengkapi sama cover sama backplate itu fitur yang biasa di jumpai di motherboard yang high-end atau gaming supaya mereka sistemnya lebih dingin ini ada 4 slot RAM kalau tadi sini tadi nggak disebutin ya berapa performa-nya maksimal ya tapi di sini buku panduannya ada nah di sini bisa kelihatan ada LED code biasanya ini buat kalau kalian yang overclocking mungkin casing kalian modelnya yang open gitu nggak pakai casing yang tertutup jadi bisa dilihat misalnya problemnya di masalah apa kodenya apa yang muncul nanti bisa di show-in sama di buku panduan atau buku manualnya gitu di sini ada tombol power juga buat yang mau overclocking jadi dengan test bed yang kebuka atau PC yang kebuka nggak pakai casing nah ini tadi sudah kira-kira tampilannya itu sangat keren karena ini high-end ya juga ini M.2 nya ada banyak pakai cover semua RGB pasti ada kemudian kita balik ke bagian sampingnya di IOPORT IOPORT nya juga lengkap ya ini ada tombol buat BIOS sama clear CMOS buat kalau kalian yang overclocking kalian bikin profile-nya mungkin ada beberapa profile yang error kalian bisa langsung reset dari sini kemudian ada port untuk update BIOS atau mungkin reset BIOS-nya USB port lengkap kemudian ini fitur Thunderbolt 4 USB-C ada dua biasanya kan cuma satu ini ada dua kemudian audio jack-nya juga lengkap jadi bisa dibilang mungkin kualitas audionya biasanya harusnya bagus sih karena audio jack-nya lengkap banget nah itu dia kemudian oh iya nggak ketinggalan di sini ada buat antena WiFi jadi motherboard ini karena motherboardnya gaming dan high-end biasanya dilengkapi sama modem WiFi di dalamnya jadi kalian nggak perlu lagi beli WiFi card untuk dicolokin ke atas motherboard-nya tadi sih disebut kalau nggak salah WiFi 6 oke jadi ini sudah mendukung WiFi 6 jadi untuk koneksi WiFi yang lebih kencang motherboard ASUS ROG MAXIMUS 13-0 sudah mendukung WiFi 6 jadi ini ada dua PCIe port yang biasa digunakan buat kartu grafis jadi ini sudah mendukung fitur Nvidia SLI yaitu dua kartu grafis Nvidia langsung jadi buat misalnya kalian yang butuh performa grafis yang tinggi banget buat kebutuhan mungkin streaming atau mungkin editing video bisa langsung pasang dua kartu grafis sekaligus biasanya kemampuannya lebih tinggi lagi dan ya memang sayang sih kayaknya kalau motherboard gaming yang high-end kayak begini dipasangin mungkin prosesor yang nggak tinggi maupun kartu grafis yang nggak tinggi mungkin bisa kalian ingin bisa cocoknya pakenya Nvidia GTX yang baru kali ya RTX 30 series nah di bagian dalamnya itu ada kartu ucapan ini ada kartu ucapan nya ya pokoknya intinya gitu lah pokoknya selamat kalian kalau sudah beli motherboard ini karena kayaknya nggak murah nah ini buku panduan yang penting nih ini biasanya buat mereka yang merakit PC masih pemula ini buku panduan ini nggak boleh dilewatkan nih daripada banyak nanya mungkin bisa dicoba dulu merakit sendiri kalian bisa baca langsung buku panduan ini disini kemudian tadi ada CD manual nya untuk driver nya kemudian tidak ketinggalan biasanya kalau beli motherboard ASUS ROG itu harus ada stickernya ini buat kalian yang mungkin punya PC ASUS ROG yang merakit atau mungkin punya laptop atau mungkin smartphone gaming ASUS ROG juga bisa kali ya ditempel-tempel nih oh ini di bagian bawahnya ada lagi tapi biasanya masih ada kabel-kabel nya ada sejumlah kabel yang biasanya dibutuhkan ini apa ya ini kayak souvenir deh ini kayak gantungan kunci keychain gitu keychain keychain apa gantungan kunci ASUS ROG kemudian ini juga ada sejumlah kabel buat lengkapnya ini juga kabel ini kabel buat SATA ini bautnya kemudian yang ini itu kontrol konektor buat kalau yang tau di PC itu biasanya kan ada tombol power tombol apa gitu yang buat reset daripada kalian ribet-ribet kalian bisa pakai konektor nya biar lebih gampang biar lebih rapi dan kemudian ini ada tadi kan ada komponen buat antena nah ini ada antena wifi nya sama ini sih ini yang menarik ternyata kalau kalian beli motherboard ROG Maximus 13 Zero ini kalian dapat ROG Graphic Card Holder ini kalau ROG Graphic Card Holder ini kalau kalian belum tahu ini biasanya kan kalau masang motherboard kan kartu grafisnya posisinya horizontal ya kelihatan logo atasnya doang ini kalau pakai yang vertical jadi kalian bisa pasang di depannya begini dengan kipas kipas kartu grafisnya yang kelihatan jadinya kalian bisa setup atau ngerakit PC gaming yang lebih keren nah itu aja sih yang mau gue kasih lihat dari motherboard ASUS ROG Maximus 13 Zero seperti apa performanya atau mungkin review seperti apa kalian bisa cek nanti di artikel medcom.id di kanal teknologi cek disitu ya gue Daru sampai ketemu lagi di program episode Tech Talk selanjutnya selamat menikmati